Pertahunan 2017 lalu, Mitsubishi memperkenalkan Xpander yang menjadi low MPV terlaris saat ini di Indonesia. Nah, ada 4 hal yang perlu Anda ketahui mengenai Mitsubishi Xpander. Mitos atau fakta? Mitsubishi Xpander pelan. Mitsubishi Xpander dibekali mesin 4 silinder 1499 cc dengan teknologi Mi-Vac. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 104 dk dan torsi puncak 141 Nm. Dengan transmisi otomatis, hasil tes gridoto.com mobil ini mampu berakselerasi 13,5 detik. Bila dibandingkan dengan hasil pengetesan gridoto.com terhadap Toyota Avanza Veloz otomatis, Mitsubishi Xpander otomatis ini lebih lambat 0,7 detik. Toyota Avanza Veloz otomatis mampu mencetak waktu 12,8 detik untuk akselerasi 0-100 km per jam. Toyota Avanza Veloz sendiri dibekali mesin 4 silinder dual VVTi berkapasitas 1496 cc yang menghasilkan tenaga 104 dk dan torsi 139 Nm. Mitsubishi Xpander makin terlihat lambat ketika dibandingkan dengan data pengetesan Honda Mobilio CVT. Mitsubishi Xpander ini lebih lambat 2,3 detik dibanding Honda Mobilio. Low MPV andalan Honda ini mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 11,2 detik saja. Mitsubishi Xpander paling pelan dibandingkan Toyota Avanza Veloz dan Honda Mobilio. Mitsubishi Xpander boros. Hasil pengujian gridoto.com menunjukkan bahwa Mitsubishi Xpander otomatis mampu mengolah BBM di rute dalam kota 11,5 km per liter. Kalau dibandingkan dengan konsumsi BBM Toyota Avanza Veloz otomatis di rute yang sama, Mitsubishi Xpander itu lebih boros 1 km per liter. Yap, Toyota Avanza Veloz mampu mencetak konsumsi BBM di rute dalam kota 12,5 km per liter. Bila dikomparasi dengan konsumsi BBM Honda Mobilio di rute dalam kota, konsumsi BBM Mitsubishi Xpander itu 3,3 km per liter lebih boros. Honda Mobilio CVT mampu mengolah BBM 14,8 km per liter untuk rute dalam kota. Dari hasil pengetesan gridoto.com di rute tol, Mitsubishi Xpander mampu menghasilkan konsumsi BBM rata-rata 16,7 km per liter. Jika dibandingkan dengan Toyota Avanza Veloz, Mitsubishi Xpander lebih boros 1,8 km per liter. Toyota Avanza Veloz mampu menghasilkan konsumsi BBM rata-rata 18,5 km per liter. Sedangkan pada Honda Mobilio di rute tol, Mitsubishi Xpander lebih boros 2,2 km per liter. Artinya, Honda Mobilio mampu menghasilkan konsumsi BBM rata-rata 18,9 km per liter. Kesimpulan, Mitsubishi Xpander paling boros dibandingkan Toyota Avanza Veloz dan Honda Mobilio. Mitsubishi Xpander nggak kuat nanjak karena gerak roda depan. Mobil mesin depan dengan gerak roda belakang seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia memang unggul soal kemampuan daya dorongnya. Ia juga mampu memberikan traksi baik saat kendaraan dimuat beban berat. Makanya, mobil jenis ini sangat tangguh dalam melahap tanjakan dengan kondisi beban penuh. Namun, bukan berarti Mitsubishi Xpander yang memakai sistem gerak roda depan tidak mampu menaklukkan tanjakan dengan curam. Setelah kami melakukan pengetesan, ternyata Mitsubishi Xpander dengan penggerak roda depan dan disidikan beban yang penuh mampu melewati tanjakan. Kuncinya hanya memanfaatkan momentum yang tepat saja. Jadi, kecepatan mobil sudah dibangun sebelum mencapai tanjakan. Mitsubishi Xpander mampu melewati tanjakan curam dengan beban penuh. AC Mitsubishi Xpander panas. Sekarang, saya akan melakukan pengetesan semburan AC dari Mitsubishi Xpander menggunakan termometer yang biasa digunakan oleh tukang-tukang AC. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa dingin suhu umbusan AC Xpander. Normalnya, sebuah umbusan AC mobil itu sekitar 8-12 derajat Celcius. AC Mitsubishi Xpander panas. Dingin atau tidaknya kabin mobil juga dipengaruhi oleh kualitas kaca film yang dipakai. Kalau kaca film yang dipakai kualitasnya jelek atau tidak mampu menolak panas, serta sinar inframerah, maka kabin mobil bisa terasa panas, walau AC mobil bagus. Untuk itu, coba Anda periksa kualitas kaca film yang dipakai di mobil Anda. Apalagi kalau kaca film yang dipakai mobil Anda adalah bonus atau bawaan dari dealer. Ini karena kaca film yang diberikan dealer itu berbeda-beda, merek, harga, dan kualitas. Jika kaca film bonus dealer itu bikin kabin terasa panas, segera ganti kaca film dengan kualitas yang terbaik. Mbak, saya memasang kaca film Fikul. Tapi bisa nggak saya melihat mobil yang sudah dipasang kaca film Fikul? Saya pengen melihat dan mencobanya dulu, biar saya tahu tingkat kegelapan dan impresinya. Boleh Pak, kami punya dua mobil demo. Silahkan dicoba. Sekarang di belakang saya sudah ada dua mobil demo yang sudah dipasang kaca film Fikul. Yang pertama ada Mitsubishi Expander. Kaca depannya menggunakan Fikul VK70. Dan untuk samping dan belakangnya menggunakan Fikul VIP. Dan yang kedua ada Toyota Navon. Kaca depannya menggunakan Fikul 40. Dan untuk kaca samping dan belakangnya menggunakan Fikul X05. Sekarang juga saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat saya, Karin. Untuk melakukan pengecekan atau pengetesan untuk kaca filmnya. Pertama saya jelaskan buat kaca depan. Ini ada Fikul VK40 yang dipakai di Toyota Navon. Dan Fikul VK70 yang dipasang di Mitsubishi Expander. Fikul VK70 ini tingkat kegelapannya 20% saja. Makanya dari luar warnanya terlihat bening atau clear. Oleh karena itu juga, kita masih bisa melihat dengan jelas wajah dan tubuh pengemudi serta penumpang yang ada di depan. Di sebelahnya adalah Fikul VK40. Nah, VK40 ini memiliki tingkat kegelapan yang lebih tinggi dari VK70, yaitu 40%. Makanya kalau dari luar, wajah pengemudi dan penumpang depan tidak bisa dilihat dengan jelas. Perbedaan lainnya dengan VK70 adalah, jika dilihat dari luar, VK40 ini memiliki ambience warna hijau yang juga terasa dan terlihat hingga dalam kabin. Biar lebih jelas, ini gambar perbandingannya VK70 dan VK40. Sekarang kita lihat bagaimana visibilitas kaca film VK70. Karena bening, visibilitas VK70 sangat baik. Saat berkendara di siang yang terik seperti ini, tidak terasa panas. Ini berkat kemampuan tolak panas yang baik dari VK70. Namun, cahaya tampak matahari yang diteruskan ini masih besar, sehingga bikin mata silau. Ini bisa diatasi dengan memakai sunglasses. Oh iya, kaca depan yang bening atau clear ini sangat bagus visibilitasnya saat mengemudi di malam hari. Atau ruang dengan cahaya yang minim seperti basement, gedung parkir, dan terowongan. Dan saat berkendara di malam hari, akan terasa sangat nyaman dengan tampilan kaca yang jernih tersebut. Nah, sekarang di mobil yang memakai VK40. Kalau soal visibilitas di siang hari, tidak berbeda dengan VK70. Sama-sama bisa melihat dengan jelas kondisi yang ada di depan mobil. Cuma, VK40 ini terasa lebih adem. Ini tampaknya karena memiliki kemampuan menolak panas yang lebih baik dibanding VK70. Selain itu, bila dibandingkan dengan VK70, VK40 dengan tingkat kegelapan yang lebih tinggi membuat mata anda lebih nyaman. Ini adalah imbas cahaya tampak yang diteruskan ke dalam kabin lebih kecil. Jadi, menurut saya, saat berkendara di siang hari, menggunakan VK40 merupakan pilihan yang terbaik. Walau begitu, saat berkendara di malam hari, VK40 memang sedikit lebih gelap dibanding VK70. Namun, menurut saya, masih dalam batas yang aman. Pasalnya, kondisi di depan mobil masih bisa dilihat dengan baik dan jelas. Biar lebih jelas, ini gambar perbandingannya VK70 dan VK40 dari dalam. Sekarang kita bahas bagian kaca samping. Bagian kaca samping ada Fikul VIP dan X05. Yang pertama kita bahas adalah Fikul VIP dulu. Fikul VIP ini mempunyai tingkat kegelapan 60%. Dan Fikul VIP ini hanya digunakan untuk kaca samping dan juga kaca belakang. Kaca film Fikul VIP ini sebenarnya tidak terlalu gelap dengan tampilan warna dari luar agak silver. Namun, tetap bisa memberikan privasi bagi penumpang dengan baik. Ini karena Fikul VIP ini kalau dilihat dari luar itu memiliki pantulan atau reflektif. Sifat cermin atau pantulan di Fikul VIP ini sebenarnya memberikan perlindungan terhadap privasi penumpang yang ada di dalam mobil. Seperti yang Anda bisa lihat, kita tidak bisa melihat jelas apa yang dilakukan Karina di dalam mobil. Nah, kalau ini Fikul X05. Fikul X05 sama kayak Fikul VIP. Fikul X05 diperuntukkan untuk kaca samping dan juga kaca belakang. Dan kaca film ini memiliki tingkat kegelapan 80%. Fikul X05 juga merupakan kaca film tingkat kegelapan tertinggi di lini produk Fikul. Kalau dari luar, Fikul X05 ini terlihat di dominasi warna hitam. Jadi, sangat sulit sekali untuk melihat apa yang ada di dalam kabin mobil. Biar lebih jelas, ini gambar perbandingannya VIP dan X05. Nah, sekarang saya berada di dalam kabin Mitsubishi Expander yang menggunakan kaca samping dan belakang Fikul VIP. Walau dari luar, Fikul VIP ini terlihat tidak terlalu gelap, namun ia mampu menolak panas dengan sangat baik. Panasnya sinar matahari di luar tidak terasa di sini. Dan Fikul VIP ini ketika di siang hari membuat kabin terasa lebih terang. Saat malam hari atau di ruang gelap, visibilitas yang diberikan Fikul VIP masih tergolong baik. Anda masih bisa melihat spion dan bayangan yang ditampilkan dengan jelas. Nah, sekarang saya berada di dalam kabin Toyota Navan yang menggunakan kaca samping dan belakang Fikul X05. Berbeda dengan Fikul VIP, X05 ini suasana kabinnya terasa lebih gelap. Dan suasana di cuaca yang panas terik seperti ini tetap adem dan masih sejuk. Memang untuk urusan tolak panas, jika dibandingkan dengan Fikul VIP, maka Fikul X05 berada sedikit di bawah VIP. Namun, kemampuan tolak panas Fikul X05 ini masih tetap nyaman. Pada saat malam hari atau kondisi cahaya minim, visibilitas X05 kalah dengan VIP. Kabin mobil jadi terasa lebih gelap di sini. Selain itu, agak sulit untuk melihat dengan jelas bayangan yang ditampilkan di spion pada saat parkir. Biar lebih jelas, ini gambar perbandingannya VIP dan X05. Ketika kabin mobil baru Anda terasa panas, jangan langsung menuduh AC mobil yang tidak dingin. Coba periksa kualitas kaca film yang dipakai di mobil Anda. Apalagi jika kaca film yang dipakai di mobil Anda adalah bonus dari dealer. Ini karena kaca film yang diberikan dealer atau bawaan mobil itu berbeda-beda merek, tipe, harga, dan tentu saja kualitasnya. Walau sama-sama terlihat hitam, namun kemampuan kaca film dalam menolak panas bisa jadi berbeda. Kaca film berkualitas tinggi seperti Fikul memiliki kemampuan menolak sinar inframerah dan ultraviolet lebih dari 99%. Hingga kaca film bisa membantu kabin terasa lebih dingin dan nyaman. Untuk itu, sebagai pembeli, Anda mesti kritis menanyakan merek, tipe, dan bahkan spesifikasi kaca film yang dijadikan bonus tersebut. Pilihlah kaca film berteknologi tinggi seperti Fikul. Fikul merupakan kaca film berkualitas tinggi yang memiliki banyak sekali kelebihan sehingga dipercayai banyak brand mobil di seluruh dunia. Contohnya, setiap lembar Fikul mempunyai setidaknya 7 lapisan metal dielektrik yang diperkuat dengan emas untuk meningkatkan daya tahan dan performanya. Fikul sendiri memiliki beberapa tipe dan tingkat kegelapan yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera. Masing-masing tipe kaca film Fikul ini diproduksi dengan kualitas terbaik, karena Anda layak mendapatkan yang terbaik.